Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di Neo Gaming Oke guys, sekarang kita bakal, gue bakal ngasih guide gimana cara nakarang nangkep Arkaos ya guys Jadi, nangkep Arkaos itu guys, diperlukan beberapa step itu guys Step pertama itu kalian harus nangkep Cresselia guys ya Jadi Cresselia itu dibutuhkan guys, yang dibutuhkan itu Lunar Wingnya guys Karena tahap pertama dari nangkep Arkaos itu adalah menyelamatkan Koba Dan Koba itu cuma bisa ditemuin di Grim Hollow Cave Grim Hollow Cave itu ada Dakra ya guys Jadi, supaya kita bisa masuk ke Grim Hollow Cave-nya, kita butuhkan Lunar Wing guys Jadi, hal yang dibutuhkan pertama itu adalah Lunar Wing Terus yang kedua adalah kalian harus udah nyelesain misi Master Ball sama Arc Ball Sebenernya sih nggak harus sih guys, tapi kalian harus Ini supaya mempermudah kalian untuk menangkap Arkaos Karena nanti Arkaos itu levelnya sekitar, nggak deh, sekitar level 100 guys Setau gue ya, setau gue ada level 100 guys Jadi, kalian bener-bener harus, apa namanya Bener-bener harus, ini deh guys, bener-bener harus Nyiapin beberapa cara, termasuknya si Arc Ball ya guys Jadi, Arc Ball itu bisa didapat dari cara kalian mendapatkan Master Ball Kalian bisa lihat cara dapat Master Ball di guide gue yang ada di playlist guys Kalian juga, habis itu, kalian cari Red Shard dari Lake Guardian yang kalian unlock melalui Stone Groove Lake guys ya Jadi, kalian butuh dua itu guys, Master Ball sama Red Shard untuk mendapatkan Arc Ball guys Jadi, yang kedua adalah yang butuhkan adalah ini guys ya Ini butuhkan adalah Arc Ball Jadi, Arc Ball itu bola yang dibuat oleh Popsetorn harus buat nangkep Arkaos guys ya Terus, yang ketiga adalah Diaga, Palkia, sama Giratina guys Jadi, kalian harus nangkep ketiga Pokemon itu guys Supaya kalian bisa munculin Arkaos di Ego Sanctum Jadi, gak usah bahas-bahas aja, kita langsung mulai Tapi, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys Dan, jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kalian ketinggalan video dari Unogaming guys, oke Nanti, nang aja, nanti gue bakal get ya guys Oke, let's go Kita bakal langsung ke tempat Cresselia ya Oke guys, jadi Cresselia itu didapat di Moonstone Path Terus, kalian ke Moon Ripple Cave guys Kalian bisa gunakan Flash, biar kalian keliatan ya guys semuanya Jadi, ini tempat Cresselia ya Cresselia itu di Moonstone Path itu rute pertama guys Jadi, dari Hydus Town, kalian ke atas ya Itu namanya Moonstone Path Terus, kalian surf ke bagian sebelah kanan Kalian berenang, yes Terus, habis itu kalian ke Moon Ripple Cave namanya guys Ya, ya, kalian butuh Exosuit Jadi, kalian gak boleh ngelepat Exosuit ya guys Oke, tinggal save dulu Ini, gue bakal langsung aja skip ke gue nangkep ya guys Soalnya, susah juga nangkep Cresselia nih guys Butuh pengorbanan Gak salah, gue nangkep gimana ya Oke, kita nangkep Cresselia ya guys Gue pake ini, akhirnya Gue ngulang lagi Gue masuk lagi, akhirnya gue pakein Paralys guys ya Kalian, gue sebenernya sih Pokemon gue gak ada yang punya Paralys guys ya Tapi, ya, akhirnya Dischurch, do the job ya Gue hoki banget, dapet Cresselia Oke, sekarang Cresselia udah dapet Kita bakal langsung ke ini guys Namanya itu, ini Rich Stone Kita bisa ke Grim Hollow Cave Dari Rich Stone Cemetery Rich Stone Cemetery bisa kalian Kalian bisa ke Red Semesteri itu melalui Echorok Town guys Jadi, kita heal dulu ya Sekarang, gue udah ngelawan Cresselia ya Sesusahan Sekarang, kita bakal ke Grim Hollow Cave guys Dan, di Grim Hollow Cave itu Kalian membutuhkan Strength guys Jadi, kalian setengahnya harus punya Pokemon yang bisa Strength guys Kalian gak usah pelajarin Strength ya Tapi, kalian butuh Pokemon yang ngerti Strength guys Oke, kita bakal turun ke bawah Terus ke Rolling Ridge Terus ke arah sebelah kiri Ke Ridge Stone Cemetery Kalian bakal ke arah yang dihalangin oleh batu guys Namanya itu Grim Hollow Cave guys Oke, ada Haunter disini Kita tangkap Haunter dulu guys Kita pemanasan nangkep Kita pemanasan nangkep ya guys Pemanasan nangkep si ini guys Haunter Kita pake Quick Ball aja Harusnya sih Dapet sih langsung Pake Quick Ball harusnya dapet sih Langsung harusnya ya Kan dapet guys Langsung co Haunter Oke, Ghost Potion Kita bakal langsung aja masuk ke Ridge Stone Cemetery Yes, use Strength Oke Kita bakal dorong saja Terus kita masuk ke Ridge Stone Cemetery Langsung lagi masuk Kita pake Flash dulu deh Pake Flash Mana Flash gue? Pake Flash berkeliatan Kalian bakal ke alas sebelah kiri Terus Pilih yang ini guys Masuk ke dalam Kalau kalian gak pake Lunar Wing Kalian bakal dorong lagi ke belakang guys Makanya ini Gue pake Lunar Wing Maka kita bisa masuk ke dalam Makanya Oke, bakal strength Disini ini Kalian harus ikut Bener-bener ikutin ya Bener-bener ikutin gue guys Jadi ke arah ke kiri dulu Dari kiri ke atas Dari atas Dan ketemu ginian guys Ke kanan lagi Ke kanan Kalian ke bawah Terus ke bawah Kalian bakal ketemu ini guys ya Jadi ikutin cara itu ya Ke kiri Atas Kanan Bawah Oke, kita ketemu sama Koga Koga ini Dia di hipnotis sama Drakre guys Jadi kita bakal Bangunin dia Kita klik dianya Terus dia bakal kabur Ntar ini terserah kalian nih Kalian mau nangkep Drakre apa enggak terserah kalian ya Kalau gue sih Gue nangkep dulu guys Baru keluar lagi Tapi gak perlu juga sih Yang diperluin Soalnya cuma ini doang guys Ini mati Koga doang Ini Koga udah keluar Kita udah aman guys ya Oke guys Akhirnya gue nangkep Drakre ya Bisa Akhirnya Pake toxic Untung Belum mati loh Masih sempet Masih sempet Oke, dapet Drakre guys Sebenernya Drakre Gak diperluin Dalam nangkep para kaos Tapi ya gue mau Sombongannya kalian ya Bisa dapet Drakre Dengan hanya Ultra Ball Oke, kita bakal Disini Kalau kalian ke bawah Kalian bakal dapet Dread Plate guys ya Karena disini Disini juga Bisa dapet Itu guys Arceus Jadi kalian butuh juga Plate-Plate gini guys Buat Oke, disini gini lagi Kita cari jalan keluar guys Oke Temu jalan keluar Kita keluar lagi Kita balik lagi Ke Corok Town guys Setau gue sih Kita bakal balik lagi Ke Corok Town Nemuin Koga guys Disitu nanti Kita bakal Dikasih Koga sesuatu guys Ternyata bakal liat aja Bukan bakal mau spoiler dulu Sebelum kalian liat Kalian balik Ke Corok Town guys Kita bakal fly aja Dari sini Fly Ke Corok Town Terus cari Koga Sebelum itu Gue bakal heal dulu sih Oke, disini Mana Corok Town Agak ngelagak ya Soalnya gak tau kenapa Map-nya hancur Dia Corok Town gue loh Gak tau kenapa Hancur co Test, test Oke, kita bakal heal Situ cari Koga Koga di atas guys Kita pakai Koga sekarang Kita ngobrol ke Koga guys Kita ngobrol ke Koga Ngelek banget ya Ya Allah Oke Oke Katanya dia Abis kalah sama kita Bingung guys Oh katanya kita bakal dikasih Azur Oh jadi kita Dikasih Azur Flute guys Makoba ya Jadi abis ini Abis dapat Azur Flute Kita bakal cari Orang yang misalnya Ajarin kita Ketiga melodi Buat Manggil Dialga Palkia Malang Gartina guys Orangnya itu Di Echerton juga guys Orangnya itu Di deket gym Itu guys Yang cewek itu Yang deket sungai itu Kalian bakal ke dia guys Nanti kalian Suruh belajar ke dia Tiga melodi guys Disini gue belum tau ya Jadi gue Nyari-nyari dulu Kita bakal ke bawah Ke cewek yang itu guys Aduh Segala-gala Anjay Di bakal ke cewek yang itu guys Nanya dia Klik dia Terus Kita Pilih semuanya guys Jadi kita pilih dulu pertama Toon of age Kita dengerin Sampai abis Sampai dia Diem dulu gini Jadi kita bakal Belajar sekarang Terus kita pilih lagi Klik lagi Sampai tiga kali guys Ini yang kedua sekarang Toon of currents Kita bakal Belajar lagi guys Jadi Makanya itu Butuh exhaust suite guys Soalnya Exhaust suite itu Buat ngerekam Suaranya ini Jadi kalian bisa langsung Termainin Cara otomatis guys Oke Yang kedua Sudah dipelajarin Sekarang yang ketiga Terakhir Toon of age Kok gak salah ya Toon of echoes Yang terakhir guys Nanti kita bakal langsung Ke ini guys ya Palkan age Buat temetin Palkia guys Jadi Yang pertama kali sih Setelah lu sih Mau kemana dulu Tapi gue sih ke Palkia dulu Karena lebih dekat Dari corok town guys Ya Oke Kita bakal langsung aja Lanjut lagi guys Kita bakal ke Palkan H Kita bakal ke Palkan plateau Kita naik ke atas Masuk ke Coros Temple Ya disini Kita bakal langsung aja Masuk ke Chamber paling bawah ya guys Itu sih Gue udah apa sih Jalannya Kesini Kesini Ke bawah Belok Kanan Narik ke atas Tinggal langsung masuk Nah disini Kita bakal pilih Disini gue Awalnya salah-salah Ternyata Kau Palkia itu Ini guys Yang Ini Apa namanya Yang Echoes Toon of echoes Jadi kalau kalian Salah-salah Kalian bakal Mundur dulu Maju lagi Baru kalian bisa Pilih lagi Sekarang Kau buat ngelari Palkia itu Yang tune of echoes Jangan salah ya Oke Palkianya muncul Nah disini Usahain kalian harus Bawa Ultra Ball Atau nge Quick Ball Atau nge Doose Ball Yang banyak ya guys Jadi kalian gak usah Bolak-balik gitu Oke Palkianya udah dapet guys Sekarang kita bakal Ke Dunstone Oasis Ya sebenernya Gertina terakhir ya Tapi gue maunya Gertina itu guys Gertinanya Ke Dua guys Jadi kita sekarang bakal Ke Dunstone Oasis Kita fly aja Kita bakal fly Ke Dunstone Oasis Kita bakal ke Chamber langsung Melalui ini guys Rumah si Marcus Di bawah Kita bakal heal dulu Abis ngelawan Palkia guys Lumayan Legendaris Gratis Kita bakal ke bawah Lalu disini guys Terus kita bakal ke Tempat yang ada Batu Yang dihalangin Pake Strength Kita bakal pakein Strength disini Oke Come on Max Saya bakal Masuk lagi ke dalam Terus kita pilih Gertina itu Kok gak salah Turn Of Itu Space Kok gak salah ya Oke Kok gak salah Space sih bener ya Harus ya Eh Current Kok space Current Gertina itu Turn of Current Yang kedua ya Tengah Oke muncul Gertina guys Oke kita bakal skip aja Pas langsung Kita dapetin ya guys Karena lama juga Soalnya Oke guys Itu dapet Kita Gue akhirnya pake Heavy Ball Karena Ultra Ball Gertina apa dapet Akhirnya gue pake Heavy Ball guys Karena Gertina itu Berat ya Terus Kita sekarang Abis ini keluar guys Gak bisa keluar Setau gue deh Oke kita lanjut lagi Ke Diamond Peak Town guys Kita bakal ke Kronos Temple Dapetin Dialga Pokemon Sakir kita Untuk mendapatkan Archeos Bakal heal dulu Habis itu kita baru Fly langsung Ke Diamond Peak Town Yes It's easy Dapet Fly Fly Blue Fly Ke Diamond Peak Town Abis itu Kita bakal Besai Pake Sepeda guys Ke Sebelah kiri Kita Melewati Diamond Peak Summit Oke Sebelah kiri Laya guys Ya Ini Kalau kalian masih ingat Terusnya gampang sih ya Ngelewatin S gini guys Kita ke Sebelah kiri dulu Yes Sebelah kiri Ikutin Bener Dari sini guys Untuk batu ini Ke atas Tiran 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 Ke kiri Langsung Gampang kan Itu guys ya Harus ingetin Cara gue guys Cara gue Cara Paling Gampang Biar bisa Lewatin Oke Kita bakal Langsung Lagi Masuk Kronos Temple Disini Kita bakal Dapetin Dialga Guys Disini Gue paling ribet sih Dapet Dialga Oke Ini guys ya Caranya Biar cepet Ketun Cara gue Ya Oke Kita bakal Langsung Lagi ke Chamber Paling Bawah Mainin Tunes Yang terakhir Tunes Of Age Tunes Of Ages Oke Kita keluar Gila Guys Oke Disini Gue bakal Langsung Skip Nanti Pindahin Dulu Ke Blue Karena Pake Bisa Paralise Sama Blue Doang Pake Discharge Kita bakal Save Oke Oke Guys Ternyata Dialga Bisa Gampang Dapetin Gue pake Quickball Doang Guys Baru Turn Pertama Langsung Menang Anjir Langsung Ngetangkep Thank you Dialga Jangan lupa Ambil Lagi Orb Ada Man Orb Kita bakal Keluar Kita pake Escape Probe Aja Alah Escape Probe Anjay Oke Escape Probe Terus Kalian Kita bakal Langsung Sebenernya Ada banyak Cara Ke Ego Sanctum Guys Tapi Cara Yang Paling Cepet Itu Ke Hydeus Town Ke Hydeus Town Guys Kalian Ke Rute Pertama Ini Paling Cepet Sebenernya Kalian Misalnya Dari Dari Mana Hydeus Town Kebawah Tapi Ini Cara Paling Cepet Dari Sini Kalian Ke Atas Ke Moonstone Path Ke Rute Pertama Dari Moonstone Path Kan Ada Dua Danau Danau Kiri Makanan Kalian Bakal Surf Sekarang Ke Danau Sebelah Kiri Sekarang Disini Kalian Bakal Surf Ke Danau Sebelah Kiri Ada Jalan Di Atas Jalan Di Atas Terus Jalan Ke Sebelah Kiri Sebelah Kiri Kita Bakal Nemuin Rich Seed Tied Ridge Kita Bakal Ke Bawah Selalu Gunain Exosuite Kita Bakal Surf Lagi Disini Surf Yang Lama Karena Gue Ngelek Ngelek Banget Kalian Tinggal Ikutin Batu Batu Sampai Ujung Kalau Mentok Ujung Kita Ke Atas Gitu Aja Gitu Aja Patokannya Kau Gitu Patokannya Terus Berenang Terus Berenang Ngelek Banget Sumpah Di hp Gue yang Lama Ngelek Banget Kau di hp Gue yang Yang lagi Rusak Yang lagi Dibenerin Gue ngelek Kayak gini Dah Sumpah Gue Jadi Bukan Bukan Juga Suka Ngelu Ya Hp Gue Yang Baru Tapi Semenjak Gue Merasakan Kehilangan Gitu Ternyata Gue Bersyukur Punya Hp Gue Yang Baru Itu Loh Guys Yang Rusak Itu Karena Walaupun Hp Speknya Mid End Tapi Cukup Kuat Loh Buat Main Game Lain Kalian Juga Bisa Lihat Di Channel Gue Bisa Main Taur Fantasy Di Hp Gue Yang Infinix Yang Itu Yang Rusak Sedangkan Saudara Gue Yang Hp Nya Iphone Mentor Fantasy Ngelek Ngelek Sedangkan Gue Enggak Gila Gue Bersyukur Banget Sih Kita Bakal Langsung Lagi Cari Gini Patokan Pokoknya Mentok 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 Terus Ketemu Kayak Daratan Gitu Kalian Terus Ini Namanya Ego Sengtum Kita Bakal Ikutin Jalan Lagi Batu Batu Kalau Mentok Kebawah Guys Gitu Aja Sumpah Ngelek Banget Cok Ya Allahu Akbar Oke Harusnya Kebawah Harusnya Gue Salah Gue Lurus Terus Gue Asal Jalan Aja Gitu Harusnya Kebawah Disitu Harusnya Kebawah Gue Mal Lurus Terus Salah Jalan Kita Balik Lagi Kita Kebawah Guys Ke Ego Sengtum Kalian Bakal Bisa Lihat Nih Ntar Kenapa Kalian Membutuhkan Arc Ball Guys Karena Selain Levelnya Stress Arcaeus 100 Sedangkan Level Pokemon Gue Paling Gede Yaitu Si Blue Level 88 Stress Makanya Arcaeus Lepas 100 Bagi Kalian Butuh Arc Ball Jadi Arc Ball Itu 100% Untuk Menangkap Arcaeus Guys Oke Disini Kita Bakal Langsung Otomatis Jadi Kalian Sebenernya Harus Save Dulu Guys Kalo Kalian Gak Punya Arc Ball Kalian Save Dulu Guys Jadi Kalian Sebelum Masuk Ketengah Itu Kalian Save Dulu Guys Karena Bakal Langsung Masuk Guys Langsung Play Gitu Jadi Salah Jadi Kalo Kalian Gak Punya Arc Ball Kalian Harus Save Dulu Guys Sebelum Ketengah Tengah Itu Guys Karena Bakal Langsung Otomatis Melawan Arc House Jadi Kalian Gak Bisa Sempet Save Dulu Guys Jadi Fair Warning Kalian Harus Kalo Gak Punya Arc Ball Harus Save Dulu Guys Kalo Kalian Punya Arc Ball Soalnya 100% Arc Buat Nangkap Arc Kita Lihat Nih Gue Bakal Pilih Arc Ball Gue Di Back 100% Lo bayangin Kita bakal Catch Pake Arc Ball Dapet Bener kan Dapet kan Guys Oke Jadi gitu ya Guide Buat Nangkep Arc House Jadi Kalian Harus Nyalamatin Koga Dulu Kalo Kalo Nyalamatin Koga Harus Punya Lunar Wing Lunar Wing Itu Dapet Dari Cresselia Yang Kedua Kalian Harus Butuh Arc Ball Biar Kalian Gak Kesusahan Kayak Gula Guys Jadi Kalian Biar Gampang Nangkep Kayak Gula Guys Oke Yang Ketiga Kalian Harus Nangkep Diaga Palkia Sama Giratina Guys Oke